Selamat pagi, hari ini tema kita masih tentang lingkunganku dan sub-temanya adalah sekolahku Yuk kita melipat bentuk sekolah, siapkan kertas hafi es, kertas lipat, tulisan yosudarso, pidol, gunting dan juga lem Nah pertama kita akan melipat terlebih dahulu ya Siapkan kertas lipat, bagian putih berada di atas, lalu kita lipat dua, ujung sama ujungnya, harus rapih ya, harus sama rata Tekan dengan ujung jari, lalu kita akan lipat dua kembali, sama rata seperti ini, tekan kembali dengan ujung jari Setelah itu dibuka, kelihatan ya ada garis di bagian tengah, kita lipat sisi yang satu ke arah tengah Sisi yang satu lagi juga ke arah tengah seperti ini Nah tekan lagi dengan ujung jari Kalau sudah, kita buka, lalu kita akan tekan sehingga membentuk seperti atap rumah Nah seperti ini, kita lakukan untuk sisi satunya lagi ya Nah kalau sudah, tada, jadi deh bentuk sekolahku Kalau sudah, kita tempel di atas kertas hafi es Nah setelah ditempel, sekarang anak-anak boleh beri dulu tulisan nama kalian di kertas hafi es ya Setelah itu, kita akan ambil tulisan yosudarso Kita gunting satu persatu hurufnya Anak-anak boleh sambil sebutkan ada huruf apa saja dalam kata yosudarso Setelah itu, kita akan susun tulisan yosudarso Nah kalian tempel satu persatu hurufnya dengan menggunakan lem ya Setelah selesai Sekarang waktunya menghias bangunan sekolah dari kertas lipat ini Silahkan anak-anak hias sesuai dengan imajinasi kalian Kalian bebas berkreasi sesuka kalian Anak-anak boleh menggambarnya menggunakan spidol berwarna-warni ya Supaya nanti gambarnya tidak perlu diwarnai lagi Jadi silahkan berkreasi dengan menggunakan aneka warna spidol Selamat berkreasi ya Anak-anak hebat Kalian pasti bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!